selamat menikmati tiktok yaitu cloud bread jadi langsung aja ini dia bahan dan cara membuat nah ini bahan utamanya ada telur gula sama maizena terus ini opsional ya kalian bisa pakai ataupun enggak nah ini siapkan wadah dan pastikan wadahnya itu benar-benar bersih gak berminyak kering karena putih telur itu sensitif banget beb seperti hati kalian nah ini aku lagi misahin putih telur sama kuningnya dan pastikan kuningnya itu gak ikut ya karena kita cuma butuh putihnya aja nah selanjutnya di mixer sampai mengembang sampai berbusa-busa kayak gini terus bisa dimasukkan si gulanya si gula pasir terus gula pasirnya ini masukinnya beberapa kali ya beberapa tahap jadi ini aku benar-benar ngikutin yang ada di video tiktok yang lagi viral-viral itu gulanya dimasukin beberapa kali terus kalian juga bisa ganti pakai gula yang bubuk ya beb supaya lebih cepat larut sama putih telur ini nah ini di mixer sampai benar-benar kaku jadi kalau gula pasir itu agak lama dia menyatu atau larut dengan putih telur nah kalau udah dibalik kayak gini dia gak jatuh tandanya udah kaku tapi aku mau mixur supaya lebih yakin kalau ini tuh benar-benar kaku aku mixer lagi nah selanjutnya masukkan maizena ini 1 sendok makan jadi resepnya tuh 321 ya 3 putih telur 2 sendok makan gula dan 1 sendok makan tepung maizena terus ini di kasih essence vanilla karena menurut aku nih si putih telur ini benar-benar amis beb ini udah aku kasih essence vanilla masih tetap amis oh iya kalian bisa ganti pakai vanili bubuk ya nah ini aku mau bagi jadi 2 bagian terus mau aku kasih pasta pasta pandan sama strawberry karena menurut aku kalau cuma dikasih pewarna itu bau amisnya tuh masih ada karena ini benar-benar serius amis banget walaupun udah aku kasih ini essence vanilla tadi jadi ini aku kasih essence maksud aku pasta pandan supaya dia tuh ada aroma-aroma pandan gitu ya biar gak amis dan pastikan beb ini tuh benar-benar tercampur rata ya kalau ngasih pewarna atau pasta karena nanti kalau gak tercampur rata adonannya tuh bisa berair rotinya tuh juga bisa berair jadi pastikan benar-benar tercampur rata ya nah yang ini aku kasih pasta strawberry nanti selain baunya tuh strawberry warnanya tuh juga cantik ya pinknya tuh gemes banget dan jangan lupa lagi harus tercampur rata ya kalau ngaduk harus benar-benar tercampur rata kalau menurut aku cloud bread ini tuh rasanya tuh kayak kue yang dari putih telur itu yang dikasih agar-agar itu loh beb apa sih namanya rasanya tuh mirip-mirip kayak gitu nah ini aku lagi bentuk cloud breadnya jadi ini aku alasin pakai kertas roti supaya nanti tuh gak nempel di ininya loyangnya ini aku berusaha untuk merapikan bentuk dari cloud breadnya ini aku bentuk agak-agak manjang gitu ya supaya agak beda sama yang lain-lain dan ini yang strawberry lihat itu cloud breadnya udah mulai berair ya jadi harus cepat-cepat bentuknya tuh harus cepat terus mangangnya tuh juga harus cepat pastikan ovennya tuh udah dipanasin dulu ya beb karena ini cepat banget berair kalau kita kasih pewarna nah ini dia ini kena aja beb jadi kembar siam kayak gini nempel tapi gak masalah terus di ovennya aku pakai temperatur 180 sampai matang jadi sesuaiin aja sama oven kalian nah ini belum aku foto-foto belum di videoin udah dicomot aja sama anak aku tapi yaudahlah ya yang penting anakku seneng ya beb tapi menurutku rasanya tuh biasa aja jadi aku gak bakalan bikin lagi nah ini sisa dari comotan anakku ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget unyuk banget jadi menurut aku yang bikin viral tuh karena teksturnya tuh kayak gini tapi rasanya tuh buat aku biasa aja ya jadi kalian bisa aja nyoba bikin buat serusuran aja ya beb oke jangan lupa di subscribe like dan tinggalkan komen bye bye subscribe sub indo by broth3rmax